bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabahul khair, sabahul nur wa kaifa haluk alhamdulillah anabi khair alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita rahmah hidayah beserta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat bertatap muka secara daring atau online dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi junjungan kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi sallatu wassalam baik anak-anakku selamat pagi, selamat bertemu semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT amin baik masih bersama saya dengan Pak Esa Putra Kurniawan Alhamdulillah bagi hari ini kita masih akan membahas bab yang minggu kemarin kita telah bahas ini adalah kelanjutannya bagian yang kedua supaya anak-anakku lebih bisa memahami materi dengan baik Adarsuthani pelajaran yang kedua kemarin judulnya apa? judulnya Al-Fasul Al-Fasul artinya kelas Al-Fasul silahkan buku paketnya dan buku tulisnya bisa sambil disiapkan nanti kita sambil belajar sambil mencatat hal-hal yang penting supaya bisa digunakan untuk panduan mengerjakan soal baik Al-Fasul artinya kelas Al-Mufrodat Al-Jadidah Al-Mufrodat Al-Jadidah kosa kata baru disini kita akan belajar beberapa kosa kata baru dan mungkin juga kosa kata lama karena beberapa juga telah dipelajari di kelas 4 bahkan di kelas 3 jadi untuk mengingat-ingat kembali Al-Mufrodat Al-Jadidah kosa kata baru yang pertama adalah kata hal 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 artinya apakah hal artinya apakah ketika kita menggunakan kata hal maka jawabannya bisa dua ketika kita bertanya apakah jawabannya bisa dua yang pertama na'am ya na'am ya atau la la artinya tidak atau bukan jadi ketika pertanyaannya hal jawabannya bisa na'am bisa juga la seperti itu kemudian ismul isyara ismul isyara kata penunjuk kata penunjuk ini juga sepertinya sudah pernah di belajar di kelas 4 untuk menunjukkan benda yang dekat maupun benda yang jauh ismul isyara kata penunjuk yang pertama hadha hadha artinya ini untuk laki-laki hadha ini untuk laki-laki untuk menunjukkan benda yang dekat yang berjenis kelamin laki-laki kemudian hadhi hadhi artinya ini untuk perempuan menunjukkan benda yang dekat berjenis kelamin perempuan kemudian zalika zalika artinya itu laki-laki untuk menunjukkan benda yang jauh berjenis kelamin laki-laki zalika kemudian tilka tilka artinya itu perempuan itu PR untuk menunjukkan benda yang jauh yang berjenis kelamin perempuan ini sudah pernah keluar di kelas kelas 4 maupun kelas 3 anak-anakku Pak Isha harap bisa kembali mengingatnya dan kemudian materi yang kemarin sudah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin yaitu tentang Dhorful Magan Dhorful Magan atau Dhorof Makan artinya kata keterangan tempat untuk Dhorof Makan ini juga harus dihafalkan sebagaimana Harfuljer atau huruf huruf karena Dhorof Makan ini akan keluar terus insya Allah di bab-bab berikutnya sebagaimana huruf Jer huruf Jer kemarin adalah Fi'ila'alamin nah Dhorof Makan yang kemarin kita pelajari ada tiga mari kita cek lagi supaya anak-anakku bisa menghafalkannya kembali yang pertama adalah Amama Amama artinya di depan Amama yang kedua yang kedua Waro'a Waro'a artinya di belakang Waro'a Waro'a dan yang ketiga Janiba Janiba artinya di samping Janiba artinya di samping sebagaimana yang telah kemarin kita pelajari jika ada Dhorof Makan ini maka kata benda yang berada di depan dan di belakangnya diberi Alif Lam jadi ketika ada di tengah-tengahnya Dhorof Makan yaitu Amama Waro'a dan Janiba kata benda yang disebutkan sebelum dan setelah Dhorof Makan itu diberi Alif dan Lam seperti itu baik berikutnya Al-Haiwaru percakapan Al-Haiwaru artinya percakapan silahkan anak-anakku buka buku paketnya halaman 24 dan 25 disitu ada dua percakapan kita bahas dulu percakapan yang pertama sambil kita artikan bersama-sama jadi silahkan sambil dibuka buku paketnya disediakan pensil untuk menulis nanti langsung diartikan di buku paketnya silahkan Al-Haiwar bagian pertama percakapan bagian pertama percakapan antara Al-Ustaz dengan Fauzan antara Pak Guru dengan Fauzan Al-Ustaz Pak Guru berkata Assalamualaikum artinya semoga keselamatan atas kalian Fauzan menjawab Waalaikum Assalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh yang artinya dan atas kalian selamatan dan kasih sayang Allah dan Barakatuh Pak Guru bertanya kepada Fauzan Ya Fauzan Aynas Saburah artinya Wahai Fauzan dimana papan tulis Fauzan menjawab Assaburah amam al-fasul yang artinya papan tulis di depan kelas kemudian Pak Guru bertanya lagi kepada Fauzan Halil kursi jadibal maktab artinya apakah kursi di samping meja maka Fauzan menjawab La al-kursi waro al-maktab artinya tidak kursi di belakang meja Pak Guru bertanya lagi kepada Fauzan Halil khizana amam al-fasul yang artinya apakah lemari di depan kelas maka Fauzan menjawab na'am al-khizana amam al-fasul artinya ya lamari di depan kelas baik disini bisa kita perhatikan pada kata Hal di yang tadi yang disebutkan di awal bahwasannya kata Hal itu harokatnya disukun pada huruf lam namun disini menjadi Hali kenapa karena Hal bertemu dengan alif lam juga yang disukun jadi ada dua sukun bertemu dua sukun berhadapan maka salah satu sukunnya harus mengalah dalam kasus ini berarti pada kata Hal yang mengalah yang tadinya lamnya disukun menjadi dikasroh jadinya Halil jadi bukan Hal-el tapi jadinya Halil seperti itu ya semoga bisa dipahami baik ini adalah percakapan yang pertama antara Pak Guru dengan Fauzan sekarang kita ke percakapan berikutnya Al-Haiwar yang kedua antara Ibu Guru dengan Zainab silahkan bisa dilihat dan siap-siap mencatat ya Ibu Guru berkata kepada Zainab Assalamualaikum artinya semoga keselamatan atas kalian Zainab menjawab Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh yang artinya dan atas kalian keselamatan dan kasih saya Allah dan barakahnya Ibu Guru bertanya kepada Zainab Ya Zainab Aynal Khari Toh yang artinya Wahai Zainab dimana peta maka Zainab menjawab Al-Khari Toh jadi Al-Khizana yang artinya peta di samping lemari kemudian Ibu Guru bertanya kepada Zainab lagi Halil Mazbalah Waro'al Fosil yang artinya apakah tempat sampah di belakang kelas maka Zainab menjawab La Al-Mazbalah Amam Al-Fosil yang artinya tidak tempat sampah di depan kelas Ibu Guru kembali bertanya kepada Zainab Halit Tobashir jadi makul lasah yang artinya apakah kapur di samping penghapus papan tulis maka Zainab menjawab Na'am At-tobashir jadi makul lasah yang artinya ya atau benar kapur di samping penghapus papan tulis seperti itu silahkan dilengkapi catatannya supaya bisa dibahami dengan baik untuk kedepannya baik Alhamdulillah silahkan anak-anakku buka buku paket pada halaman 25-26 silahkan di cek dan silahkan bisa dikerjakan latihan soal pada bagian A B dan C saja halaman 25-26 sekali lagi pada bagian A B dan C nanti bisa difoto setelah selesai kemudian bisa dikirimkan ke classroom seperti itu syukron jazilah terima kasih banyak untuk anak-anakku yang telah mendengarkan dengan baik semoga apa yang Pak Isha sampaikan bisa dibahami dan semoga anak-anakku diberi kelancaran dalam mengerjakan latihan latihan soal yang ada di buku paket baik seperti itu Pak Isha tutup terima kasih jazakumullahu khairan kathira wabarakawulahu fikum subhanakallahumma rabbana wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh